Terima kasih. Ini Timbaktun. Ini melukiskan dirimu sendiri. Jika kau tidak bisa mematikan satu lembah madu ini, kau tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam kehidupanmu. Jangan bergerak, bos. Jangan bergerak, ya. Cukup. Henti, Timbaktun. Cukup. Cukup. Oh, bayangkan saja. Jika satu ekor lembah madu saja cukup untuk merepotkanmu, maka apa yang bisa dilakukan lembah madu dalam jumlah yang besar? Aku akan melakukan penelitian dalam hal ini. Dan lihatlah bagaimana hasilnya sekarang. Timbaktun, pergilah. Dan cepat hancurkan kota Fursadgan. Kau jenius, bos. Super doper jenius. Dia benar, bos. Dia benar. Kakek bilang kita harus menjaga lingkungan tetap bersih untuk terhindar dari penyakit. Orang datang mencari udara segar ke taman dan membuang sampah di sini. Ayo kita bersihkan taman ini. Supaya taman ini jadi bersih kembali. Fir, setelah taman ini bersih, terlihat menyenangkan. Tapi orang akan kembali mengotorinya. Tidak, Imli. Lihatlah. Lihatlah ini. Tak dina dindin, tak dina dindin. Katakan tugas apa yang harus diselesaikan. Semua akan beres. Jintu, tolong ambilkan tempat sampah yang bisa kami gunakan untuk menaruh kereta dorong ini. Dan pasangkan papan pemberitahuan. Dilarang mengotori tempat ini. Baiklah. Ya, bagus sekali. Untuk pertama kalinya tugasku dihargai oleh bosku. Dan aku bahagia. Aku senang. Sangat senang. Karena aku baru berada di sini, kau tidak mau mendengarkan aku? Ayo cepat, ambil sampah kalian dan buang ke tempat sampah. Ayah, ada hantu. Ya, baik-baiklah. Aku yang membuangnya. Tapi di mana tempat sampahnya tadi? Aku di sini. Aku di sini. Pakailah aku. Pakailah. Ibu yang banti. Tidak, tidak. Bukan aku. Cepat ambil bungkus coklat itu juga. Aku tidak membuangnya. Aku hanya makan pisang. Cepat ambil sekarang atau akan kupukul. Iya, iya, iya. Aku akan ambil. Iya, iya. Ayo. Ayo. Jindu, kadang pekerjaanmu menjadi berlebihan. Aku tidak ingin jenis kekuatan seperti ini. Aku hanya ingin kau pasangkan papan bertuliskan dilarang memetik bunga. Dan juga mengotori daerah ini. Ayo cepat singkirkan polisi itu. Kau tidak pernah puas dengan pekerjaanku, Fir. Aku mau pergi saja dari sini. Dan aku akan terbersihkan daerah ini sebelum pergi. Terima kasih. Imbli, lihat ke sana. Terdapat lebah madu raksasa dan tim baktun yang mengendalikannya di dalam. Eh, bos. Eh, aku senang sekali di dalam mesin penghancur ini, bos. Imbli, julbul. Cepat beritahukan kakek. Sementara aku akan melawan dia. Baiklah. Tolong kami, tolong. Tolong, tolong. Tolong. Ayo, Fir. Ayo. Lihatlah ke arah jembatan itu yang sekarang dalam keadaan rusak. Dan di sekolah akan jatuh ke dalam sungai. Lihatlah. Apa yang akan kau perbuat sekarang, Fir. Bagaimana, Fir? Apa kau senang sekarang? Terima kasih, robot anak. Terima kasih, robot anak. Simbatun. Cepat lakukan sesuatu. Maafkan aku, bos. Maaf. Aku akan lakukan sesuatu. Fir. Lihat ke belakangmu. Fir. Fir, kau tidak apa-apa. Kakek, lebah ini buatan dari Mad Max. Kau tidak perlu takut, kek. Aku akan kalahkan mereka. Fir, mereka tidak mudah untuk di kalahkan. Karena jumlahnya banyak. Aku akan siapkan senjata dan menelponmu lagi. Setelah itu kau habisi mereka. Baiklah, kakek. Hehehehe, larilah, Fir. Larilah, kau. Larilah, Fir. Berhentilah, setelah kau lelah nanti. Setelah itu aku akan membawamu pada Mad Max, ya. Hehehehe. Baju pengeboran gunakan. Baju pengeboran digunakan. Minyak dan api. Minyak api digunakan. Fir, kau mungkin bisa selamat dari lebah itu. Tapi bagaimana kau bisa selamat dari lebah raksasa ini? Fir, permainan sudah berakhir sekarang. Hari-hari melarikan diri sudah berakhir pula, Fir. Keluarkan asap. Asap, dikeluarkan. Oh, Allah. Fir, datanglah ke teras bersama dengan lebah raksasa itu. Aku sudah temukan rakyat raksasa dan memasangnya di ujung teras. Nanti setelah kau melewatinya, aku akan hidupkan tembakan laser. Setelah itu, robot ini akan menyentuh rakyat dan mati karena sengatan listrik. Baiklah, kakek. Kakek, baterai ku akan habis. Aku ragu untuk bisa sampai di tempatmu, kakek. Karena aku masih jauh dari rumah. Fir, kau pasti bisa, Fir. Tambah kecepatanmu dan cepatlah datang ke teras. Baterai robot habis dalam 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6. Fir, kau pasti bisa. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, Imli. Bos, kita kalah lagi, bos. Kalian hanya bersihkan taman saja. Tapi lihatlah keadaan di teras ini. Sangat kotor. Fir, kenapa ini? Kenapa anginnya kencang sekali ya? Aku rasa kita akan mendapatkan masalah. Awalnya juga terlihat aneh. Lihat bagaimana awan itu bergerak. Hei, lihat. Ada penjual es krim di sana. Ayo, sudah lama sejak terakhir kita makan es krim. Ayo ke sana. Timbaktun, kau siap untuk rencana kedua? Siap untuk rencana kedua, bos. Kau jenius, bos. Super duper jenius. Ya benar, bos. Julbul, mana Imli? Dia tadi ada di belakangku. Aku tidak tahu. Dia pasti sudah pulang ke rumahnya. Tidak, dia tidak akan pergi tanpa memberitahu kita dulu. Ayo, cepat. Kita cari dia. Tapi bagaimana Imli bisa menghilang? Dalam layar juga tidak ada yang terlihat. Dan kenapa angin sangat kencang. Aku tidak bisa mengerti. Kakek, aku merasa anginnya tidak akan berhenti sekarang. Tolong lakukan sesuatu. Angin ini pasti akan membawamu pergi. Sekarang bagaimana kita bisa temukan Imli? Aku rasa aku harus pergi dan mencari Imli. Mungkin saja dia masih berada di tempat yang sama. Hei, Fir. Fir. Aku rasa ini rencana yang jahat. Bos, siap untuk rencana pertama? Baik. Siap untuk rencana pertama. Tolong, tolong selamatkan anakku. Tolong. Tolong. Tolong selamatkan anakku. Baju robot anak gunakan. Baju robot digunakan. Pegang anakmu baik-baik ya. Jaga dia. Anginnya sangat kuat. Nah, silakan terima lagi kamu. Bagaimana aku bisa berada di sini? Selamat datang, Fir. Selamat datang di dalam dunia Mad Place. Ini UFO pribadi. Fir, sekarang kau tidak akan bisa pergi dari sini. Kau sudah sering membuat kami kepusingan. Dan sekarang ini adalah giliranmu. Imli! Imli! Di mana kau Imli? Fir, aku tidak tahu ada di mana. Tapi aku bisa melihatmu dari layar. Cepatlah datang ke sini. Imli! Aku datang! Fir! Sekarang bagaimana kau bisa menyelamatkan Imli? Coba aku lihat, Fir. Aku ingin menikmati permainan ini. Nama permainan ini adalah... Operasi Imli. Fir, hati-hati-hati, Fir! Fir, sekarang apa yang akan kau lakukan? Bagaimana kau akan menyelamatkan Imli? Haa ha 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 ha! Pelindung lester hidupkan! Pelindung lester hidupkan! Pelindung lester hidupkan! Val? Fir! Vir! Fir! Imli, aku melacak suaramu! Jangan takut, aku akan menyelamatkanmu Terus saja memanggil nama aku ya Pelacak suara digunakan Pelacak suara digunakan Vir, Vir Jadi Imli berada di arah sini Vir, tidaklah mudah untungmu agar bisa menyelamatkan Imli Banyak sekali rintangan yang ada di hadapanmu Vir, kawanku, adikku Apa kabar, hari ini akhirnya kau terjebak dalam perangkap kami Kau berada di sini untuk menyelamatkan Imli, kan? Tapi siapa yang akan menyelamatkanmu, Vir? Vir, kau tidak akan bisa menyelamatkan Imli Tapi kau bisa melihatnya Lihatlah, lihatlah Imli! Vir, Vir cepatlah datang Vir, aku takut Kau tidak akan bisa menyelamatkan Imli Vir, hari ini Sif! Sif! Kemana Fir menghilang? Aku tidak bisa telepon dia Atau juga tidak bisa melacak dengan alat pelacak lokasinya Kakek, naluri keledaiku mengatakan Bahwa bahaya akan datang Tolong terus lacak dia, Kakek Fir! Fir! Penglihatan Sinar X hidupkan! Penglihatan Sinar X dihidupkan Ibli, aku sudah menemukanmu Aku datang ke sana Fir, cepatlah datang! Selamatkan aku! Aku takut! Bagaimana jika aku gelapkan ruangannya, maka timbaktun yang asli tidak akan bisa melihatku Dan aku bisa membawa Ibli dengan melihatnya menggunakan kacamata penglihatan malam Bos! Bos! Keluarkan aku dari sini, Bos! Tidak menghalang air, Nyeta! Tidak menghalang air, Nyeta! Tidak menghalang air, Nyeta! Kekuatan penuh hidupkan! Kekuatan penuh, dihidupkan Ibrahim cepat keluar dari sini! Tidak! Tidak! Ufoko! Fir! Aku akan menghancurkan lo! Bos! Bos! Sekarang kita hancur! Bos! Cepat pergi! Ayo! Cepat, Bos! Fir! Aku tidak bisa lari lagi, Fir! Terima kasih, Fir! Sama-sama, Imli! Ya! Itu mereka! Fir dan Imli! Keduanya selamat, kek! Terima kasih! Tidak! 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 Tidak!